Korban perampokan di Bogor sempat hubungi kerabat, tapi sudah terlambat. Sejumlah fakta mulai terkuak dalam kasus satu keluarga yang diduga menjadi korban perampokan sadis di Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Korban perampokan di Pamijahan Bogor itu berinisial N55, anaknya HS27, menantu berinisial R27, dan cucunya A10. Dari empat korban yang ada, satu orang dinyatakan meninggal dunia yang tak lain adalah HS. Sedangkan tiga orang lainnya luka-luka. Aksi perampokan sadis di rumah mewah itu pertama kali diketahui oleh A38, kerabat R yang merupakan korban perampokan. A sempat mendapat sinyal adanya bahaya dari rumah mewah berwarna hijau tersebut. Ya, A menerima panggilan telpon dari kerabatnya itu. Dalam sambungan telpon, R mengaku nyawanya sedang terancam. Mendengar kabar tersebut, A langsung mengajak suaminya untuk menuju ke rumah kerabatnya yang tengah dalam bahaya. Sekitar pukul empat waktu Indonesia Barat, saya langsung kesana dengan suami saya, ucapnya, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Sesampainya di TKP, A terkejut lantaran melihat kondisi rumah mewah milik kerabatnya tersebut dalam kondisi berantakan. Ia dan sang suami menemukan mendapati kerabatnya itu dalam keadaan luka-luka. Ia pun membawa kepus kesmas Cibung Bulang. Namun, karena luka berat dirujuk ke RSUD Lewiliang. Sementara itu, Kapolsek Cibung Bulang Kompol Heri Hermawan mengatakan pihaknya sudah melakukan oleh TKP. Dari hasil oleh TKP sementara, korban meninggal dunia berinisial HS ditemukan tewas di dalam mobil dengan nomor polisi B1140 EYK. Dari tubuh korban tewas, polisi mendapati luka serius pada bagian kepala. Leher korban tewas juga terjerat kain, katanya. R. 27 Tak pernah menyangka jika rumahnya yang berlokasi kampung Cimayang Sari, Bogor bakal didatangi komplotan perampok sadis. Pasalnya para perampok bukan hanya menguras harta benda miliknya, namun nyawa sang suami yakni HS. 26 ikut direnggut oleh perampok yang berjumlah 4 orang. Insiden perampokan ini terji pada Rabu 18 September sekitar pukul 3 WIB dini hari saat kondisi di perkampungan tersebut masih cukup sepi. R. yang saat itu dalam kondisi terluka dan tak berdaya hanya bisa menangis dan jerit minta tolong melihat suami, ibu berinisial N, 55, dan putri kecilnya terluka parah. Ia pun berusaha menghubumi kerabatnya yakni EY untuk meminta pertolongan melalui ponselnya sekitar pukul 4 WIB. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, pelaku berhasil membawa satu unit mobil ekspander putih milik korban. Penghuni rumah berinisial HS ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam mobil. Sementara itu, istrinya yakni R, 25, serta anaknya alami luka serius di kepala. Sejumlah fakta mulai terkuat dalam kasus satu keluarga yang diduga menjadi kondisi. Korban perampokan sadis di Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Korban perampokan di Pamijahan Bogor itu berinisial N, 55, anaknya HS, 27, menantu berinisial R, 27, dan cucunya A, 10. Dari empat korban yang ada, satu orang dinyatakan meninggal dunia yang tak lain adalah HS. Sedangkan tiga orang lainnya luka-luka. Aksi perampokan sadis di rumah mewah itu pertama kali diketahui oleh EY, 38, kerabat R yang merupakan korban perampokan. EY sempat mendapat sinyal adanya bahaya dari rumah mewah berwarna hijau tersebut. Ya, EY menerima panggilan telpon dari kerabatnya itu. Dalam sambungan telpon, R mengaku nyawanya sedang terancam. Mendengar kabar tersebut, EY langsung mengajak suaminya untuk menuju ke rumah kerabatnya yang tengah dalam bahaya. Sekitar pukul 4 WIB, saya langsung ke sana dengan suami saya. I ucapnya, Rabu, 18 September 2024. Sesampainya di TKP, EY terkejut lantaran melihat kondisi rumah mewah milik kerabatnya tersebut dalam kondisi berantakan. Ia dan sang suami menemukan mendapatik kerabatnya itu dalam keadaan luka-luka. Ia pun membawa ke puskesmas Cibumbulang. Namun, karena luka berat dirujuk ke RSUD Leuiliang. Sementara itu, Kapolsek Cibumbulang Kompolheri Hermawan mengatakan pihaknya sudah melakukan oleh TKP. Dari hasil oleh TKP sementara, korban meninggal dunia berinisial HS ditemukan tewas di dalam mobil dengan nomor polisi B1140HYK. Dari tubuh korban tewas, polisi mendapati luka serius pada bagian kepala. Rumah di Kampung Cimayang Sari, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di Satroni Kawanan Perampok pada Rabu, 18 September 2024. Bahkan, penghuni rumah berinisial H ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Sementara itu, istrinya yakni R serta ibundanya Y, mengalami luka serius di bagian kepala. Tak hanya itu, bahkan anak permepuan korban yang masih berusia 9 tahun menderita luka parah akibat dianiaya. Informasi yang dihimpun tribunewsbogor.com, insiden perampokan ini terjadi pada pukul 3 WIB dini hari. Kapolsek Cibung Bulang, Kompol Heri Hermawan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu, 18 September 2024, tadi. Korban tewas HS ditemukan di dalam mobil dengan luka serius di kepala dan leher yang terjerat kain. Selain itu, istrinya R bersama anaknya A dan ibunya N mengalami luka-luka dan saat ini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, diujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2024. Kompol Heri Hermawan mengungkapkan, berdasarkan keterangan saksi yang merupakan kerabat korban berinisial EY, R sempat menelponnya sekitar pukul 4 WIB. Dalam perbincangan melalui telpon tersebut, istri korban meminta tolong karena takut nyawanya terancam. Ketika EY dan suaminya tiba di lokasi, mereka menemukan rumah dalam keadaan berantakan dan penuh darah. Setelah itu, para korban langsung dibawa ke puskesmas Cibung Bulang sebelum dirujuk ke RSUD Leuiliang, e-ungkapnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pihak kepolisian, pelaku yang belum teridentifikasi itu diduga berjumlah 4 orang. Selain itu, botol minuman keras dan kopi ditemukan di sekitar halaman rumah bersama dengan ceceran darah. Para pelaku juga diduga melarikan sebuah mobil jenis ekspander milik korban. Langkah-langkah yang telah kami ambil antara lain memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, dan membawa korban ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut, i-ungkap Kapol Sekci Bung Bulang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!